Media sosial dihebohkan dengan viralnya video yang memperlihatkan seorang pengendara motor tergelincir saat melintasi Jalan Sudirman, Medan Sumatera Utara. Wali kota Medan, Bobby Nasution ikut buka suara terkait proyek rekonstruksi intersection di Jalan Sudirman yang membuat banyak pengendara roda 2 terjatuh itu. Bobby Nasution pun membantah jalan tersebut terbuat dari keramik. Secara tegas ia menyebut kabar jalan tersebut terbuat dari keramik adalah hoaks atau berita bohong. Disinggung mengenai konsep pembangunan apa yang sedang dibangun di Jalan Sudirman, Bobby mengatakan pihaknya memperbaiki jalan tersebut untuk area perlambatan. Namun terlepas dari fungsinya sebagai area perlambatan, Bobby ingin di kota Medan juga terdapat nilai estetika di dalam pembangunannya. Bagaimana jatuh jongen tidak, Pak? Kamu tidak. Sebenarnya 0x jaduh ini. Gak lupa untuk berjalan berjalan keだ bumi. Jalan lingkar di daerah Sudirman. B plates Coast come down. Maka sudah 18 orang bercerahan. Ada berjalan ke Zoka dan stauling delay? Engga bisa. corre kapita Alz Danielle pasti juga jatuh. Engga bisa. Terima kasih telah menonton!